Intro Om Swastiastu Para pemirsa Yudhut Trigunet Channel dimanapun berada Hari ini kembali kemis pagi Saya senantiasa akan hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai Kali ini saya mencoba membahas sesuatu yang kecil Sekali lagi kecil trides Dalam tradisi upacara Hindu di Bali Unsur kecil itu seringkali kita temukan ketika ada inisiasi Umat apakah metata, apakah nikah, apakah potong apa namanya Mewinton dan seterusnya Ada benda kecil yang diikatkan di kepala Yang terbuat dari daun ilala dan di tengah-tengahnya berisi ikatan bunga Di studio mini kami telah hadir seorang narasumber yang langka Kebanyakan narasumber kami itu laki-laki Sekarang hadir seorang perempuan sebagai narasumber tidak lain adalah Niputu Mayun Padmawati Seorang penyuluh Kabupaten Giyanyar Saya dapat inspirasi dari Tua Ji Oke Untuk menghubungi yang bersangkutan Terima kasih Tua Ji Oke Hari ini saya akan membahas satu benda yang saya sebutkan tadi Ini Kara Wister Nah Bapak Ibu sekalian Mari kita dengarkan penjelasan Bu Mayun Mengenai benda ini Durusan Ini kayak kesetaraan gender Om Swastiastu Para sahabat sedarma dimanapun berada Semoga kita selalu sehat Kemudian kita selalu diberikan anugerah Bisa berbuat yang terbaik Sehingga semoga kita selalu dianugerahi yang terbaik Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk belajar dan bersama-sama Terima kasih Kebanggaan Ini yang kita bicara mengenai benda kecil Yang Sekadi Tua Ji sampaikan tadi Ini adalah Kara Wister Kara Wister atau disebut juga dengan Sirewister Ini yang dapat ngobrol dengan ide sulinggi Untuk kaum mulaka Jadi boleh menggunakan ini Maka disebut dengan Sirewister Atau Kara Wister Tetapi jika beliau yang sudah dujati Ngangge benda yang seperti ini Bendanya sama Tetapi jika beliau yang menggunakan Nika disebut dengan Sirewister Begitu beliau menyebutkan Sirewister dan Sirewister Berbeda Nah Niki Kalau kita lihat ya Sirewister Niki kan dari kata Sirewister Sirewister itu kepala Makota kita Niki Yang ada di bagian puncaknya Jadi sementara Wister itu adalah pengikatan Pengendalian Jadi yang menggunakan ini Supaya dia terikat Bisa menunggal Niasa Untuk Memohon agar yang menggunakannya Bisa menunggal dengan yang dipuja Jadi antara yang pemuja Dengan yang dipuja itu bisa bersatu Nah Niki lah Makanya Kemudian disebutnya dengan Sirewister Sirewister Nah kalau kemudian Ada juga yang menyebutkan ini dengan Kara Wister Itu adalah Karena dia tiga helai ini Alang-alang ini Ini adalah sebagai pengikat Diletakkan di kepala Niki Diikat seperti Baswaji Wawu Itu adalah untuk Sebagai pengikat kita Supaya kita bisa mengendalikan diri Mengendalikan pikiran kita Bisa fokus kepada beliau Tentu saja Niki adalah dengan yang widi Dengan perbau beliau semua Jadi kita mendekatkan kepada beliau Itulah kenapa kita menggunakan Kara Wister dan Sirewister Lalu pertanyaan saya yang kedua itu Mengapa pakai daun ilala Agak sulit cari Langkah sekarang Apalagi Apa tidak bisa diganti dengan plastik Ini bisa dijelaskan Karena memang di beberapa tempat Agak sulit sekali mencari Kalau kita lihat Ilalang Niki Niki kan satu hal yang Sangat istimewa Jika kita lihat Ingat kembali Dari Itihasa Di bagian Adi Parwo Niki kan ada bagian Ketika Sang Dewi Kadru Sama Dewi Winata Niki bertaruh Nah ketika pemutaran Gunung Mahamandara Giri Nah disalah satunya Ada keluarlah kuda Uca Sarawak Dewi Winata Dia mengatakan Oh kuda itu warnanya putih Putih-putih Kemudian Dewi Kadru Mengatakan Enggak Dia ada nodanya Nah kemudian Ketika Dewi Kadru sadar Ternyata dia salah menebak Kemudian dia berbuat curang Dengan putra-putranya Dengan naga-naga itu Sehingga dia menyemburkan bisa Sehingga yang putih mulus itu Berubahlah ada nodanya Kalahlah Dewi Winata Nah sebagai kemudian Konsekuensi dari kekalahan ini adalah Dia harus mengembalakan Mengasuh seribu Ular itu atau putranya Dewi Kadru Nah tugas ini kemudian Didelegasikan kepada putranya Dewi Winata Yaitu Sang Garuda Namanya ngasuh banyak Seribu Ibu ngasuh dua saja Susahnya bukan main Apalagi seribu Nah itulah Nah ketika seperti itu Lama-kelama dia merasa Oh capek banget sih saya ya Mungkin begitu ya keluannya ya Akhirnya dengan apa Arus yang saya berikan Sebagai kompensasi Supaya saya dan ibu Lepas dari perbudakan ini Nah sang naga atau para ular itu Minta gantilah dengan tirte Jadi kemudian Sang Garuda dengan penuh baktinya Kepada sang ibu Dia mencari tirte amerte itu Kemudian dia bisa dapatkan Dengan penuh susah payah Kemudian diberikan Tetapi dia pesankan Sebelum kamu menikmati Tirte amerte ini Bersihkan badan dulu Supaya tirte itu Satu yang suci Bisa diterima oleh tubuh yang suci Pergilah nih Seribu ular tubuh Buru-buru mereka semua Nah tirte itu Tidak ada yang menjaga Diambillah kembali Ya diambil Kemudian pahak ular ini Datang kecewa mereka Liatin disana Cuman sisa-sisanya Yang jatuh di Batang-batang ambengan Atau hilalang ini Nah Karena dia ingin Ya mendapatkan Ya tetap manfaat dari Pirte itu Maka dia kemudian Apa Jilati itu Dari Kisah singkat ini Kita ambil hikmah Bahwa ilalang ini adalah Apa Tumbuhan yang istimewa Dia itu Mendapatkan kehidupan Yang panjang Merte Jadi ketika kita Bakar Nanti akarnya akan bisa tumbuh lagi Meskipun sekian lama lagi Dia akan tumbuh lagi Jadi itu Sebagai simbol juga Bahwa bagaimana kita beragama Supaya meskipun kita mendapatkan cobaan Mendapatkan goncangan Dalam hidup ini Kita mendapatkan banyak masalah Tapi kita selalu harus semangat Selalu harus berpegang Bahwa dharma itu adalah pegangan saya Jadi harus tetap pesanan Di samping juga Ya dia sebagai simbol Bahwa ilalang ini Mempunyai kekuatan Ya kekuatan Supaya dia bisa menghilangkan Hal-hal yang Menyebabkan penderitaan Atom Ya karena efek dari Tumbuhan yang telah tersentuh oleh Merte Tirda amerte itu Lalu Kalau kita lihat ini Kenapa harus Digulung Lalu ada bunga Lalu bunga itu kan Biasanya yang saya perhatikan Di depan Bukan di samping Ini pertanyaan Ini kenapa di depan Atau sebaliknya Bukan di belakang Bisa gak dijelaskan Kepada adik-adik muda kita Untuk semua Kesempatan kita belajar Yang juga belajar Umat sedama Dimanapun berada Pasti juga Ingin Memperdalam Kita sama-sama Mencari Meningkatkan pemahaman kita Pada jaran agama Nah kalau seperti ini Ini tiga Lai niki Ini kan sebagai simbol Brahma Wisnu Jadi bukan satu Tiga Bukan dua Tiga 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 Di samping saya Jadi tiga ternyata Kalau dari jauh itu Tanpa dijelaskan Begini orang gak tahu Isinya tiga Tiga Sebagai simbol Seperti tadi Bahwa dalam kehidupan Ada Utpeti Stiti Dan Perlina Tetapi ini siklus selalu berjalan Sama seperti Ilalang ini Kita terlahir Kemudian kita menjalani kehidupan Diberikan anugerah Saatnya kita kembali Tetapi tetap kita berpegang Pada kehidupan itu Berpeganglah pada dharma Nah kemudian Di sini Kita taruh di depan Nikita Haji Jadi ikat Itu kan di selaning lelate Ya Di antara ke Alis Alis Iya lelate itu Jadi bunga Bruhmadil Di tengah-tengah Iya Jadi Nikita kan Adalah simbol juga Ya Ada simbol windu Kemudian ada simbol nadanya juga Nikita yang kenyirnya Nikita Oh gitu ya Jadi Dengan kita di sini Di selaning lelate Seperti halnya siwa Beliau punya mata Di antara Trinetranya beliau Nah di sini Kita juga berharap Memohon juga Semoga beliau memberikan Kekuatan kepada kita Anugerah kepada kita Semoga Kita bisa Terhindar Lepas dari Penderitaan Lepas dari kotoran Lepas dari papuk Lese Males Segala macam Nikita Haji Jadi kalau Ditaruh di belakang Ya bagaimana Anugerah itu Gitu Ini pertanyaan jahil Ya tapi memang real Memang real Kan saya jadi anak muda Yang bertanya Kenapa enggak di belakang Iya Kalau cucu saya tanya Kenapa enggak di samping Enggak atas telinga Kakak yang kan aneh Bagus Oh ternyata Simulif Mata siwa Mata ketiga Pusat konsentrasi Dan sebagainya Dan sebagainya Lalu Yang ketiga Yang ingin saya sampaikan Siapa Yang membuat Yang dapat Memakaikan Karawiste itu Itu bukankah Sebenarnya Megang Prabu Kepala orang Bisa jadi Jangan harap Kalau sehari-hari Megang kepala orang Marah orang Nah sekarang Pada saat ritual tertentu Orang Kita berpasrah Apa yang Pertanyaan saya Siapa yang Memasangkan Karawiste itu Dan Sikap apa yang Diperlukan oleh Pemakai Karena kan Lemur Tona Jelocenik Nyemak Tengah Kan bisa saja Nah Kata di Pasrah Coba dijelaskan Ini memang Realita Apalagi kita Di Bali Kepala itu adalah Dur Sirah itu adalah Sesuatu yang Kita sakralkan Kita sakralkan Nah kalau Ini kok Ya dia Tumbuh di bawah Kok Kok ini sekarang Ditaruh di atas Biasanya kita lewat Malah di sana Tetapi ketika Kemudian dia Berfungsi sebagai Karawiste Maka dia berfungsi Sebagai sesuatu Yang kita sakralkan Sesuatu yang istimewa Tidak lagi adalah Benda yang ada di bawah Yang kita liatasi Sakralkan 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 melalui proses Pemujaan Di putih Mantroin Kira-kira Bukan hanya Sekedar Daun ilalang Yang begitu saja Langsung dipasang Jadi kalau membuatnya Pengayah itu Ya silahkan Diberikan Bahkan ketika kita Ngayah di desa Nih Ngayah Ngayah Tarat Bantan Dan Upakara Yang akan Mendukung Kegiatan keagamaan Itu perlu Diasa Tetapi Pada saat Kemudian dia dibikin Supaya kemudian Dia punya kekuatan Seperti Yang sampaikan tadi Untuk menangkal Menghilangkan Kekotoran Menghilangkan Malah penderitaan Maka Ini adalah Proses penyucian Maka yang berhak Memasangnya itu Adalah Setidaknya Setingkat Ikejati Yang sudah Di Winton Atau yang sudah Diberikan Kewenangan Jadi tidak Sembarang Jadi tidak Sembarang Orang Kemudian menaruh Makanya ketika Kita Menunas Atau Dipasangkan Karawisto ini Jangan sambil Kemudian bercanda Setidaknya Sikap kita Anjali Kemudian Amostikarana Jadi Sudah kita Memohon Pada saat itu Kita sudah Memohon Semoga Kekuatan itu Bisa memberikan Manfaat Positif ke kita Melalui Pemasangan Karawisto ini Kita memperoleh Kerahayuan Begitu Luar biasanya Historis Makna ideologis Mitologis Dari Karawisto Lalu pertanyaan Saya sederhana Kenapa orang Nikah Pakai Karawisto Kenapa Orang Mewintan Pakai Karawisto Orang Dilantik juga Keci Oh iya Waktu Saya Dilantik Jadi Kepala Desa Pakai Karawisto Kenapa Dia tidak hanya Dipurang Tapi di kantor Pemgih Digunakan Coba dijelaskan Bu Karawisto Nikah Sangat Rap sekali Melekat sekali Dalam kegiatan Keagamaan Umat Hindu Sekadi Hato Haji Sampaikan Tadi Nikah Dalam Setiap Aspek Sekadi Tadi Dalam Upacara Pernikahan Pasangan Pengantin Menggunakan Karawisto Jadi Ini adalah Sebagai Pengikat Sebagai Pengikat Sebagai Pengendali Satu Sekadi Wawo Untuk Namanya Upacara Pernikahan Itu kan Menghilangkan Male Supaya Dia bisa Lepas Dari Cintake Disamping Itu Sebagai Pengikat Penyadaran Diri Bahwa Pasangan Ini Dia sudah Terikat Satu Sama Lain Sehingga Terikat Pada Janji Pernikahan Itu Jadi Tetaplah Berpegang Pada Ajaran Agama Kita Semoga Perkawinan Ini Berlangsung Sampai Maut Memisahkan Semoga Tidak Terpisahkan Dan Semoga Yang Ungkapan Baik Lainnya Kemudian Juga Pada Satu Pemwintanan Pemwintanan Baik Mahasiswa Gitu Kan Pada Satu Panayana Kemudian Satu Samawartana Juga Mau Lulus Gitu Kan Juga Dia Proses Seperti Kita Memohonkan Kekuatan Disamping Supaya Lepas Dari Mahle Tadi Supaya Dia Menjadi Mendapatkan Kekuatan Suci Dan Dia Juga Memikul Tanggung Jawab Jadi Pada Saat Itu Dia Sudah Memasuki Arial Dia Punya Tanggung Jawab Bagaimana Dia Mempertahankan Dirinya Jadi Tidak Lagi Ampura Celah Celuh Kemumai Dan Jadinya Itu Adalah Untuk Penyadaran Dirinya Begitu Juga Ketika Seseorang Yang Memasuki Masa Dewasa Kemudian Seperti Tadi Dilantik Jadi Ini Adalah Mengikatkan Dirinya Pada Tanggung Jawab Suwadharma Dia Sebagai Orang Yang Dituakan Sebagai Orang Menjadi Sosok Yang Dewasa Sebab Ketika Dia Upanayana Dia Masih Remaja Masih Muda Gunakan Kekuatan Itu Konsentrasi Itu Masih Bagus Otak Itu Masih Jurnih Banget Namanya Tahap Rahman Cari Jadi Gunakan Waktu Itu Untuk Belajar Jangan Lalaikan Waktu Gunakan Kemampuan Otak Itu Cari Ilmu Sebanyak Banyak Dari Berbagai Aspek Pengetahuan Berbedalah Nanti Pada Saat Sudah Memasuki Masa Grehaster Sudah Memasuki Masa Sanyasin Seperti Masih Berguna Endok Ini Ken Ken Dia Sudah Berubah Fungsi Tidak Lagi Lanying Yang Bisa Melukai Tidak Lagi Tajam Yang Bisa Mencari Ilmu Tetapi Bagaimana Ilalang Ini Bisa Menjadi Peneduh Bisa Menjadi Atap Fungsinya Beda Jadi Ketika Kemudian Kita Dilantik Mejaya Jaya Dalam Pelantikan Pengukuhan Itu Kita Diingatkan Bahwa Kita Sudah Pada Posisi Dimana Kita Harus Menjadi Atap Menjadi Orang Tua Yang Pelindung Yang Bijaksana Memberikan Wajangan Jadi Jangan Kemudian Kita Usia Sudah Bertambah Tetapi Ego Ikut Bertambah Emosi Ikut Bertambah Nah Disinilah Sebagai Simbol Pengikatan Ego Kita Intria Kita Penyadaran Pada Hal-Hal Suci Yang Dianugrah Kepada Beliau Wah Saya Kira Terima Kasih Sudah Mengingatkan Bahwa Saya Adalah Ilalang Tua Yang Seharusnya Menjadi Penyajuk Terima Kasih Para Pemirsa Saya Kira Kita Telah Dapat Poin Bahwa Ilalang Tidak Saja Tajam Dan Menyimbolkan Masa-masa Mudah Harus Dimanfaatkan Betul Untuk Belajar Meliterasi Diri Bergaul Seluas-luasnya Karena Disadari oleh Hukum Alam Nanti Ada saatnya Ketika Kita Telah Mencapai Tahap Gereast Melaksanakan Wiwah Hesan Sekare Maka Fungsi Kita Pasti Akan Berubah Ibarat Ilalang Yang Semakin Tua Tidak Tajam Lagi Tapi Fungsinya Ia Menjadi Pengayom Yang Lebih Bijaksana Saya Kira Ini Inti Penting Dari Konten Sederhana Ini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Om Santi 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 Om